Kesmas tanah kali ke dinding di Jalan Kedung Cowe, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur terbakar tadi malam sekitar pukul 9 malam. Peristiwa tersebut sempat membuat keluarga sekitar panik. Pasalnya, beberapa kali sempat terdengar suara ledakan dari salah satu ruangan di puskesmas tersebut. Kepala Damkar Pemkot Surabaya, Dedy Irianto, mengatakan kebakaran yang merenggut dapur dan gudang puskesmas di Jalan Kedung Cowe no. 226 Tidak kali ke dinding di Jalan itu sejak pukul 21.00 kasa-kasa dan tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Dalam kebakaran tersebut, petugas menerjunkan 14 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api di puskesmas yang memiliki luas pangguna sekitar 1000 M. Hingga kini belum diketahui pasti penyobat kebakaran tersebut. Namun ada seorang wanita bernama Ratu yang mengalami sesak nafas akibat kejadian itu. Ia lantas ditangani PMI di lokasi dan dirujuk ke klinik terdekat. Selain itu, api juga merampat ke gudang yang berisi alat kesehatan dan berimbas ke ruang laboratorium arsif hingga ruang datang usaha. Terima kasih telah menonton!